Nah kemudian juga nanti kita mengundang dan menantang kepada pengrajin-pengrajin seni lain yang nantang, 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 nantang. Pohan itu mati itu diganti aja? Itu mati, memang nggak cocok kayak yang ditanam itu ya? Hampir semuanya mati, diganti aja nanti. Sama ikan itu dicari yang agak banyak, kalau dikit dia nggak kelihatan. Assalamualaikum, Masya Allah. Bro and Sis, kita Alhamdulillah sekarang berada di Berendau Kota Pugulu. Yang belum datang, silahkan datang. Yang punya kerajinan, yang punya kreativitas, silahkan tampilkan di Berendau Kota Pugulu. Ini tantangan sehingga setiap orang bisa menikmati dan merasakan hasil karya anak-anak Kota Pugulu. Apakah makanan, minuman, maricenda, semuanya. Silahkan ditampilkan di sini, bisa hubungi nanti. Broton. Ini kan WC, kita harus bersihkan dulu WC-nya. Sudah naik tadi lip dah? Sudah! Ya. Kalau Jumat ada makanan gratis, nasi kotak di sini, terenak di dunia. Ini kan enak tuh kalau dia nyapuin terus tuh kan. Iya. Ada yang ngepel terus. Tapi betul, kemarin kan yang tugas di... Alhamdulillah ya. Di sana, warga Kota Pugulu tercinta. Dan seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Alhamdulillah nih. Hari ini saya dengan Pak Wawali, dengan kawan-kawan yang lain, dengan Bang Muspani. Dengan pengerajin-pengerajin kita, seniman kita. Ini lagi mencoba untuk sering-sering kumpul di sini. Kumpul untuk apa? Bagaimana kemudian Berendau Kota Pugulu. Ini bisa menjadi tempat yang menyenangkan bagi semua. Bagi pengerajin seni, mereka bisa memamerkan hasil kerajinannya tanpa harus disibukkan, harus membayar tempatnya. Tidak. Karena ini milik pemerintah dibangun pakai uang rakyat, sehingga rakyat pun sebenarnya harusnya bisa menggunakan juga. Maka kita sediakan fasilitas ini. Tetapi tentu menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan sebagainya. Nah kemudian juga nanti kita mengundang dan menantang kepada pengerajin-pengerajin seni lainnya. Apakah batu akik, silahkan tampilkan di sini yang terbaik. Harganya jangan terlalu mahal, karena ini Berendau Kota Pugulu. Sehingga orang punya kesan ketika datang ke kota ini, dia mendapatkan lukisan tercantik di dunia tapi harganya termurah di dunia. Itu orang pasti datang lagi tuh. Dan orang akan ngomong, eh cepat datang ke sana, itu enak datang ke sana, kan begitu. Nah begitu juga ketika orang ingin mendapatkan kerajin-kerajin yang khas Kota Pugulu lainnya, juga bisa mendapatkan di sini. Dan tidak hanya mencari lukisan, tetapi ini juga bisa jadi tempat untuk memperlasi laturahim. Dan di sini nanti insya Allah ada orang yang sedang latihan dol, ada orang lagi tari-tarian, ada orang yang lagi bikin drama, dan sebagainya. Sehingga kemudian Berendau Kota Pugulu ini, itu tempat yang menyenangkan. Orang mau cari makan siang terenak juga di sini akan disediakan perlahan-lahan. Dan juga orang bisa melihat sekitar kota ini dari ketinggian, melalui lift yang sudah disediakan pemerintah Kota Pugulu, dan itu saya katakan lagi silahkan digunakan, dimanfaatkan. Dan kepada anak-anak muda, ini juga tempat yang menyenangkan ketika ingin menghabiskan waktu malam sore di sini saja. Karena cahaya yang juga terang, kita sudah sediakan lampu-lampu yang menarik, yang cantik. Ya, untuk selfie-selfie juga di sini cukup, cucuk. Ya, Ramadan di Berendau boleh-boleh saja, tetapi kita tetap melakukan protokol kesehatan, begitu. Dan di sini juga akan disediakan tempat untuk menyediakan bukaan, ya makanan juga, tapi tetap jaga jarak, dan makanan juga tertutup, begitu. Dan juga jangan lupa kita pakai masker. Oke ya, Waalaikumsalam.